Perhara di Gurung Gobi Jili 17 Cikuan terkejut Si Tosu sudah berterbangan dengan pukulan menyambar-nyambar dan Lui Yang Sinkeng serta Cakarnaga demikian cepat menyerangnya susul-menyusul Antara gerak yang satu dengan gerak yang lain amatlah cepatnya karena kecepatan Tosu itu memang luar biasa Baru sekarang Cikuan tahu bahwa inilah kiranya wakil hengsan, sute dari Tan H.O.O. Chinjin dan samar-samar Ya ingat siapa kiranya Tosu ini, yang dulu juga pernah ke Gobi namun tidak semenonjol Tan H.O.O. Ataupun mendiang Tuhak Chinjin, ketua hengsan lama Dan ketika apa boleh buat ia harus bergerak cepat dan kembali tusukan Cakarnaga merobek bajunya Suara memberbek itu disusul oleh sorak-sorai murid-murid hengsan Maka Cikuan merah mukanya dan membentak mengeluarkan ilmu kepandainya pula Bayangan lawan yang naik turun menyambar-nyambar iringi jejakan kakinya yang kuat ke bumi Berkelebat dan terbang pula menyambar-nyambar mengikuti lawan Lalu ketika pukulan demi pukulan juga menghantamnya demikian Dasyat, Tosu itu mempergunakan Lui Yang Sin Kangnya dan Ngol Yong Jiao, Cakar Lima Naga Mendadak Cikuan sudah mainkan Lui Tian Cujipnya dan dengan cuwi pepokian dan taisan apting Dia menangkis dan membalas Des-des-plak Murid-murid hengsan terguncang Sin Guan Tojin terlempar sementara pemuda itu juga tergetar Majut terhoyung lagi dan kini membalas dan lawan berjungkir balik menangkis Pertandingan yang sudah seru menjadi lebih seru lagi karena Cikuan menggereng dan mengejar lawan Dan ketika Sin Guan terkejut namun dapat menolak pukulan Cikuan, tergetar dan bertanding lagi Maka dua orang itu sudah bergerak serang menyerang dan bukulan atau tangkisan silih berganti Duk plak-plak Pertandingan menjadi tegang Anak-anak murid yang semula bersorak dan menjago-jago mereka mendadak kini diam dan tak bersuara Kini dalam setiap tangkisan-tangkisannya selalu Sin Guan Tojin tertolak mundur Tosu itu tergetar dan terhoyung Huyung Luil yang Sin Kang dan Cakarnaganya tak mampu menembus kekebalan Cikuan dan inilah yang mengejutkan si Tosu Ia kaget dan heran tapi selanjutnya ia ditekan dan didesak pukulan-pukulan lawan Cui Pupo Kian melindungi pemuda itu sementara pukulan-pukulan Taisan Aptingnya Kian berat menindih kepala Taisan Apting atau gunung Taisan tindih kepala ini benar-benar tepat dengan ilmunya Dorongan atau pukulan telapak pemuda itu membawa deru angin kuat di mana si Tosu merasa tertekan, tertindih Tapi melihat bahwa pemuda itu kiranya hanya mengeluarkan ilmu-ilmu yang ini saja Sebagai orang berpengalaman tahulah Sin Guan Tojin bahwa Cikuan tak memiliki ilmu lain Pemuda itu hanya mengandalkan dua ilmu ini dan tiga dengan ilmu meringankan tubuhnya Cikuan berkelebatan luar biasa cepat dengan Lui Tian Tujitnya maka Apto Su itu membentak dan Sekali tangannya bergerak ke belakang tahu-tahu ia telah mencabut tongkat panjang, tongkat beronce Anak muda, ilmu silatmu tak banyak ragam Kau hanya mengandalkan itu-itu saja Bagus, hati-hati Pintun mencabut senjata Ha ha Cikuan tertawa bergelak, sombong Kau boleh mengeluarkan semua senjatamu, Sin Guan Tojin Dan coba kalahkan aku biarpun ilmuku hanya ini-ini saja Baik, kau sombong seperti gurumu Awas Tosu itu mengeluarkan pekik dasyat, tongkat dilepas dan tiba-tiba menyambar Cikuan dengan gaya tongkat terbang Tongkat benar-benar terbang dan lepas dari tangan Tosu ini Dan karena itulah Hui Tian Xin Hoat atau silat sakti tongkat terbang dan yang menggerakkan kali ini adalah langsung tokoh Heng San sendiri, bukan anak-anak muridnya Maka Cikuan terkejut juga dan menangkis Plak, tongkat membalik dan menyambar kepalanya lagi Cikuan terkejut dan menolak tapi tongkat ganti menyambar tubuhnya yang lain Dan ketika berturut-turut tongkat itu mematuk atau menyambar bagai ular hidup Pemuda itu berubah maka lawan tertawa bergelak dan mengejeknya Hang Tian Lo Tai E dikeluarkan pula sebagai pengiring dari Lui Yang Xin Kang dan bukulan-bukulan Cakarnaga Haha, bagaimana, anak muda? Kau puas? Cikuan terkejut sejenak Setelah dia mampu mendesak dan menekan lawan dengan dorongan-dorongan Taesan Apting Maka dia agak sombong dan lengah Dia menganggap lawannya tak mungkin bertahan lagi dan Cikuan bangga Ia lupa bahwa sebagai wakil hengsan tentu lawannya itu bukan semelarang lawan Pasti memiliki ilmu-ilmu lain sebagai cadangan Dan ketika benar saja ilmu itu mulai dikeluarkan dan tongkat menyambar-nyambar mengacau perhatiannya Ditolak tapi kembali lagi dan menyerang bagian-bagian lain tubuhnya Menggigit dan tentu saja membuat Cikuan marah Maka pemuda ini berseru nyaring dan teringat tongkat empat tosu berikat kepala merah Yakni adik-adik seperguruan Sin Guantajin yang merupakan tokoh ketiga Dan begitu ia teringat ini dan melihat itulah silap tongkat terbang yang sama gayanya Ia meniup dan mengerahkan hikang Maka tongkat membalik bertemu tiupan Cikuan yang dirasyat Usah! Ini tak disangka Sin Guantajin tadi belum melihat permainan mulut Cikuan Dan kini begitu menerima hembusan mendadak saja ia berteriak Bukan saja tongkatnya tetapi ia pun tertiup mundur Bahkan, anak-anak murid yang lain terpelanting dan roboh berteriak-teriak Semua orang kaget Dan ketika Cikuan tertawa bergelak dan tongkat terbang menghantam ke belakang Menghajar tujuh orang murid di sana Maka mereka itulah yang menjadi korban dan roboh pingsan dengan kepala benjol sebesar bola pingpong Tak tak tak! Serangan atau jitakan tongkat ini hebat sekali Sin Guantajin yang menggerakan tentu saja mainkan tongkat itu dengan tenaga yang besar Tak ayal, begitu membalik maka anak-anak muridnya pun roboh Tapi karena ini adalah hembusan pemuda itu dan Sin Guantajin kaget Melihat tiupan dasyat Cikuan, tak disangkanya pemuda itu memiliki hikang luar biasa Maka ia bergulingan dan murid-murid dibentak mundur agar menjauh Begitu pula Tan Hao O Chin Jin yang melihat kehebatan Cikuan Mundur, mundur semua mundur Cikuan tertawa bergelak Sekarang ia pulih lagi dan kepercayaan dirinya bertambah besar Benar, ia masih dapat bertahan dan tak perlu ia takut oleh macam-macam ilmu silat lawan Dan ketika ia mengejar dan Sin Guantajin bergulingan meloncat bangun Cikuan berkelebat dan tiba di dekatnya Maka pemuda ini melepas Taisan Apting dan tangan kirinya menampar dengan cuwi pepokian Des! Seng Tosu menangkis dan berseru tertahan Kedudukannya masih buruk karena ia baru saja melompat bangun Cikuan demikian cerdik tak mau kehilangan kesempatan Dan ketika Tosu itu terpental dan terlempar kembali Terguling-guling maka selanjutnya Cikuan mengejar dan menghantam lagi Gerakan Lui Tian Tujitnya sungguh menandingi Sin Sian Hoan Eng Namun pukulannya Taisan Apting maupun cuwi pepokian terasa berat bagi Tosu ini Sin Guan mengelak tapi tetap juga kena gempur Dan ketika untuk ketiga kalinya ia mencelat dan tak diberi kesempatan membalas Cikuan benar-benar tak mau lawannya berdiri tegak Maka si Tosu jatuh bangun namun Cikuan kagum juga karena Sin Guan tak segera roboh Tosu itu tak mampu membalas dan ia menjadi bulan-bulanan pukulan lawan Meskipun jatuh bangun dan ahuh-ahuh menderita kesakitan wakil ketua Heng San ini Tangguh juga Tapi karena lama-lama ia bakal terluka dan Tan Hao O Chin Jin tentu saja tak mau membiarkan sutenya celaka Maka tiba-tiba ketua Heng San ini bergerak dan membentak Cikuan Anak muda berhenti Murid-murid Heng San bersinar Mereka sudah gelisah dan mau maju tapi menunggu komando Seng Ketua Kini Seng Ketua sudah maju dan jari telunjuknya mencicip menyambar Cikuan Sinar putih panas menuju pundak pemudai ini dan Cikuan terkejut Dan ketika ia mengelak namun Sinar putih itu mengejar Ia membalik dan menangkis maka Cui Pupokian bertemu Tici Tiantung yang hanya dipelajari kakek ini Kerat lelatu bunga api munkerat di udara Cikuan terhuyung tapi lawan juga tergetar Mundur, jari sakti itu bertemu pukulan sakti dan dua-duanya sama membelalakan mata Bunga api itu hilang dan lenyap setelah mengepulkan asap Hebat! Dan ketika kakek ini kagum namun Cikuan tertawa bergelak, marah Maka pemuda yang sudah membalik itu berseru Di sana Sin Guantojin sudah meloncat berdiri dan gemetaran mengusap keringat Selamat dari tekanan Cikuan Haha, boleh maju sekalian, Heng San Pai Chu Ayo keroyok dan tandingi aku Hektometer, luar biasa sekali Hebat! Kau anak muda yang mengagumkan Tan Hao O Chin Jin berseru dan mengibaskan lengan Masing-masing sudah berhadapan Kau luar biasa dan hebat, Cikuan Tapi kau tak boleh mengganggu Sute Pinto Hayo, lawanlah Pinto dan tandingi Tici Tiantung Haha, itu jari sakti tuding ke timur Bagus, aku sudah mendengar dari suhu Tapi katanya milik si tua bangka Siang Kek dan Siang Lem Chin Jin Kiranya sudah diwariskan kepadamu Bagus, maju dan mari kita bertanding Hektometer, Pinto akan merobohkanmu Tapi kalau kau mau menyerah baik-baik Biarlah Pinto tak usah menurunkan tangan kejam Tangan kejam? Haha, kau tak dapat mengalahkan aku Tan Hao O Chin Jin Kau boleh lihai tapi aku lebih lihai lagi Justru kalau kau mau tunduk dan berlutut di kakiku Maka kau tak akan kubunuh Atau nanti ku hajar seperti sutemu tadi Tan Hao O Mendelik Omongan si pemuda malah membakar telinganya Dan sebagai ketua hengsan tentu saja ia terhina Pemuda tuh harus dihajar Maka begitu membentak tiba-tiba ia Menggerakkan jarinya lagi dan sinar putih meluncur Kawanak kurang ajar kerit Cikoan mengelak Ia telah merasakan dan tertawa bergelak diserang Tici Tiantung Ia tak takut dan sudah waspada Dan ketika si Tosu menggerakkan tangannya lagi dan suara mencicip mengejarnya ganas Menuju matanya maka ia merunduk dan tangan kanan mendorong dengan Taisan Apting Tadi sudah mencoba dengan Cui Pupokian Des dan hasilnya sama-sama mengembirakan Ia terhuyung dan lawan tergetar mundur dan dari adu tenaga itu taulah dia bahwa ia sedikit di atas lawan Ia berada di pihak yang bertahan dan ternyata ia mampu menahan Kalau ia terhuyung itu adalah lumrah, tenaga lawan jauh lebih kuat Karena dibantu kedudukannya yang memungkinkan Dan ketika ia terkekeh dan tiba-tiba melejit dengan Lui Tian Tujitnya Berkelebat dan tahu-tahu di belakang ketua hengsan ini maka Cikuan membalas Ia sekarang mendahului dan lawan sebagai pihak bertahan Dan ketika si Tosu menangkis tapi terpental ke belakang Terbukti bahwa Sinkangnya masih menang setingkat makatan H.O.O. berseru keras Dan ketua hengsan itu cepat menggerakkan jarinya ke kiri kanan Cikuan sudah menyerangnya bertubi-tubi dan pukulan atau sambaran Tai San Apting menderu dari mana-mana Dua orang ini tiba-tiba sudah saling berkelebatan Dan bayangan si Tosu tampak sibuk menangkis dan menghalau Tapi ketika tetap saja ia terpental dan Tici Tian Tung kalah seusap menghadapi Taisan Apting Perlu diingat bahwa tenaga Cikuan sudah dikuras untuk menghadapi Sinkuan Tojin dan lain-lainnya tadi Maka ketua hengsan ini membentak dan tangan kirinya cepat mencabut tongkat Dan mainkan hui Tung Sinhuaat Tangan kanan masih menuding ke sana kemari dengan jari telunjuk mempergunakan Tici Tian Tung Plak-plak krip, muka si Tosu segera berubah Dengan Tici Tian Tung ternyata kurang dan kini dibantu tongkatnya masih juga ia tergetar Hebat pemuda ini Dan ketika Tosu itu berseru panjang dan lengkingan atau pekekannya menyuruh waspada yang lain Dia berkelebatan dan membayangi bayangan Cikuan yang sudah naik turun menyambar-nyambar Maka dua orang itu sudah bertanding dan silih berganti mencoba kepandainya dengan seru Duk plak-plak Cikuan tergetar dan teruyung mundur Seng ketua mainkan tongkat lebih liai daripada Sin Guantojin dan si pemuda pun meniupkan hembusan hikang ke tongkat itu Tidak seperti sutenya yang tadi melepas dan menerbangkan tongkat adalah Tan Hao O Chinjin memegang dan mencengkeramnya raterat Dia khawatir tongkat itu dipukul balik dan terbang mengenai murid-murid sendiri Kejadian seperti sutenya tadi tak mau diulang Dan ketika tongkat di tangan kiri sementara jari telunjuk menuding dan mencicik menghadapi Cikuan Adu tenaga dan kecepatan benar-benar terjadi di sini Maka Cikuan mendapat kenyataan bahwa lawan lebih liai daripada tadi Ketua Hengsan ini lebih tenang dan mantap dibanding sutenya Kepandaiannya juga setengah tingkat dibanding Sin Guan Namun karena ia menghadapi gabungan dua ilmu sakti dari Go Bi, dengan tangan kiri Cikuan mainkan cui pepokian Sementara dengan tangan kanan ia mendorong dan melepas pukulan-pukulan Taisan Apting Cikuan berseri dan gembira bukan main maka sedikit tetapi pasti ia mulai dapat mendesak lawan Tici Tiantung, tudingan jari sakti yang semula ditakutinya itu kini berani diterima dengan tubuhnya Cikuan ingin menguji kekebalan cui pepokian dan ternyata dapat Dua kali ia tertusuk tapi dua kali itu pula ia hanya tergetar Ia hanya tersengat rasa panas tapi setelah itu hilang Tertawalah pemuda ini mengejek lawan Dan ketika ia membalas dengan Taisan Apting dan lawannya selalu terhuyung mundur Tidak jauh tapi cukup memberitahu bahwa Tan Hao tak kuat Cikuan girang sekali maka pemuda ini tak mengkhawatiri tongkat di tangan si Tosu Karena nanti kalau beterbangan ia akan meniup dan menghembus dengan hikangnya Haha, Ayo Tan Hao O Chin Jin Keluarkan semua kepandayanmu Tosu ini merah Ia telah mainkan Tici Tiantung dan silat tongkat hui Tung Sin Hoat Semua tak berguna banyak tapi ia masih mempunyai ilmu-ilmu lain Dan ketika ia membentak dan merobah gerakannya Jari telunjuk menuding dengan Tici Tiantung tapi jari-jari lain mengerahkan lui yang sin kang Ilmu listrik itu maka hengsan paicu ini juga menendang dan bergerak dengan ilmu silat hangtian lo te Jangan sombong, mendesak belum berarti menang, anak muda Pinca belum kalah dan belum roboh Haha, memang benar Tapi setelah itu pasti roboh Des Cikuan menangkis tendangan hangtian lo te Membungkuk dan saat itu Tongkat di tangan lawan bergerak menyambar kepalanya Jari telunjuk dan jari lain juga bergerak dengan Tici Tiantung dan pukulan lui yang sin kang Hebat tosu ini Dan ketika Cikuan menangkis namun serangan lain menghantam dan mengenainya Maka pemuda itu terhuyung dan hampir saja terpelanting Haha, bagaimana, anak muda? Apakah kau dapat merasakannya? Hektometer, jangan girang Aku tidak roboh Cikuan berseru, mukanya sedikit merah Kau boleh hebat, Tan Hao O Chin Jin Tapi tak mungkin kau mengalahkan aku dan bergerak lagi dengan dorongan-dorongan tangannya Tai San Apting menyambar sementara Cui Puk Pukian juga melindungi dan bertahan Maka serangan si tosu yang beruntun hanya menggetarkan sejenak tubuh pemuda ini Tan Hao O memang hebat dan memang hanya tosu Ini saja yang mampu menggerakkan satu tangannya dengan dua pukulan sekaligus Tici Tiantung dan Lui Yang Sin Kang Sutenya, Sin Guan, belum mampu melakukan itu Tapi itu pun sebenarnya sudah cukup hebat bagi tosu-tosu hengsan ini Mereka sudah merupakan orang-orang pilihan dan karena hebatnya Cui Puk Pukian dan Tai San Apting Itu saja yang membuat ketua hengsan ini penasaran Ia seakan membentur tembok Dan ketika kembali pukulan-pukulannya tak mempan merobohkan lawannya itu Cui Puan hebat luar biasa dengan kekebalannya Maka si tosu terdesak ketika Cui Puan kembali membalas Cui Puan tak lagi mau menerima pukulan-pukulan lawan dan berkelebatan mengerahkan gingkangnya Kilat menyambar matahari, ilmu meringankan tubuhnya itu, dipakai untuk menghindar Dan dari situ ia membalas dan melakukan tamparan-tamparan Dan karena tai san apting yang dimilikinya itu sudah setingkat dengan burunya Pemuda ini hanya dapat dikalahkan dengan hotesin kun makatan ho Tiba-tiba terdesak karena pukulan atau dorongan pemuda itu selalu membuatnya terhuyung-huyung Tongkat dipakai menangkis tapi tertolak kuat Tici Tiantung dipakai menusuk tapi malah tertekuk Dan ketika tosu itu kebingungan harus dengan ilmu apa ia merobohkan lawannya ini Pucat dan kecewa maka saat itulah Cui Puan berkelebat dan menghantam perutnya Heng san paicu, terimalah pukulanku Tosu ini berubah Ia sedang dalam posisi buruk karena tadi terhuyung ke depan Ia menghantam tapi lawan berkelip Dan ketika ini ia menerima pukulan dan tak ada jalan Menangkis kecuali dengan memalangkan tongkat dan menudingkan Tici Tiantung Maka tosu itu menangkis Bres dan ia terlempar Tongkatnya patah dan Cik An terbahak mengejar Berseru lagi melepas tai san apting dan ketua heng san ini mengeluh Ia bergulingan tapi tetap dikejar Dan ketika ia harus melempar tubuh ke sana sini tak sempat meloncat bangun Cik An kembali mencapai posisinya seperti ketika tadi menekan Sin Guan Sutenya, maka sebuah pukulan mengenai tubuh laki-laki ini dan Seng ketua memcelat Sebentar kemudian keadaannya sama seperti adik seperguruannya Murid-murid terbelalak dan bakbit buk pukulan menghajar ketua heng san ini Namun karena ia kuat dan masih juga bergulingan Sama seperti Sin Guan Tojin tadi Maka wakil heng san menjadi marah dan membentak Maju, empat sutenya juga bergerak menyerang Disusul puluhan anak-anak murid yang juga sudah tak dapat menahan diri Ingin menyelamatkan ketuanya Bocah, hentikan keganasanmu Cik An tertawa tapi menghentikan tawanya mendengar deru angin yang dasyat Tiba-tiba dari mana-mana menyambar hujan serangan Tapi yang paling hebat adalah Sin Guan Tojin dan empat orang adik seperguruannya Tosu-tosu berikat kepala merah itu, tokoh-tokoh nomor tiga dari heng san Dan ketika Cik An membalik dan menangkis semua serangan ini Yang lain-lain tak sempat dan dibiarkan mendarat Maka Cik An terpelanting dan kaget serta marah Hei des 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 Lima batang tongkat menghajar disusul senjata-senjata lain Semua marah dan menerjang Tapi di sana Tan Hao O Chin Jin sudah berseru agar murid-murid yang lain mundur Ketua heng san ini sudah dapat meloncat bangun dan bantuan adik-adiknya tadi menyelamatkan Ia menggigil melihat kedasyatan anak muda ini Tapi membentak menyuruh anak-anak mundur Ia berkelebat dan membantu lima adiknya Maka Cik An dikeroyok dan dihujani enam serangan dari tokoh-tokoh kelas 1-3 Siancai, bocah ini benar-benar berbahaya Robohkan dia, dan tangkap Tidak, biar kita bunuh dia, Suheng Kita telah ihena dan diejeknya habis-habisan Benar, Tosu bertahilalat di sudut mulutnya berseru Tak ada ampun untuk bocah Semacam ini, Suheng Biarlah kita bunuh dan pasang kepalanya di gerbang Godi dan Cik An yang dikeroyok dan menghadapi bayangan berkelebatan yang bukan main banyaknya Masing-masing orang seakan menjadi 10 makatan HOO berseru agar pemuda itu ditangkap saja, tidak dibunuh Kita masih harus melapor kepada supek Kita tangkap dan hadapkan dia kepadanya Biarlah supek yang menentukan Dan ketika adiknya yang lain mengangguk dan sadar, omongan ketua harus diturut maka Cik An kewalahan mendapat serangan bertubi-tubi Lain tadi lain sekarang Ia sudah dikerubut enam tokoh hengsan yang berkepandaian tinggi Yang tertinggi tentu saja Tan HOO Chin Jin itu, baru kemudian sutenya nomor 1, Sin Kuan To Jin Dan karena empat sutenya yang lain juga tokoh-tokoh Andalan dan mereka sudah di atas kelas rata-rata, hanya karena cuwi pepokian dan taisan uptingnya itu Cik An mampu bertahan maka pemuda ini tak dapat membalas dan sibuk mengelak atau menangkis Lima tongkat terbang berseliwaran naik turun dan pukulan-pukulan T.W.I. Hang Hock San juga menyambar-nyambar Dan karena masing-masing tosu itu berkelebatan dengan Sin Sian Hoan Eng mereka, ilmu meringankan tubuh milik Siang Lem dan Siang Kek Chin Jin sendiri, didengkot hengsan maka Cik An kewalahan karena meskipun dia memiliki luitian tujit tapi menghadapi enam bayangan yang serempak beterbangan itu susah juga baginya mengikuti Satu luitian tujit tik royok enam sin Sian Hoan Eng, siapa tidak puyeng? Dan ketika benar saja Cik An mengumpat dan mengutuk lawannya, mencaci Maki maka lima tongkat mengebuk tubuhnya dan meskipun ia tidak keroboh namun pemuda ini terhuyung-huyung dan sempoyongan Ia mendelik dan anak-anak murid hengsan pun bersorak Sekarang mereka bertepuk tangan Dan ketika Tan H.O.O. mengajak sutenya menusuk dengan T.C. Tian Tung, di antara mereka bernam hanya mereka berdualah yang mempelajari ilmu itu Maka Sin Guan mengangguk dan tadi menyesal kenapa tidak cepat-cepat mengeluarkan ilmunya itu Meskipun tetap saja seorang lawan seorang ia masih bukan tandingan pemuda ini Tusuk kedua matanya Pergunakan jari sakti T.C. Tian Tung Cik An terkejut Ia mendengar bunyi mencicip dan tahu-tahu dua sinar putih menyambar dari kiri kanan Sin Guan, yang tadi tak mempergunakan ilmu itu kini tiba-tiba Menyerang dengan T.C. Tian Tung Dan ketika tongkat di tangan empat tosu yang lain disuruh menusuk telinga atau mata pemuda ini Tiba-tiba wajah Cik An menjadi sasaran maka pemuda ini kaget dan marah besar Tan H.O.O. kau licik Mana itu kegagahanmu sebagai ketua hengsan? Hektometer, ingat tadi sesumbarmu sendiri Tadi kau sombong menyuruh kami mengeroyok Bocah Dan sekarang berkau-kau memaki kami Mulut apa ini? Ah, tapi aku hanya menyuruh kau dan sutemu yang bau itu maju Bukan empat tosu yang lain ini Mereka juga sute-suteku, bukan murid Kau robohlah dan jangan banyak bicara lagi Krip dan tusukan jari maut yang mengenai Dahi dan hampir saja menyambar matu Cik An membuat pemuda ini berteriak dan melempar tubuh bergulingan Sekarang ia dicari kelemahannya dan kelemahannya itulah yang dicecar Tongkat dan jari semua menyambar mata, bukan main Dan karena ia harus melindungi matanya dan bagian lain menjadi lemah, terbuka, maka enak saja kaki dan tendangan mendarat empuk Cik An jatuh bangun dan diam-diam menyesal Atau lubang hidungnya itu tak mungkin kebal Ia ketanggor Dan karena bagian inilah yang selalu diincar dan Cik An repot melindungi Ia menyesal maka tubuhnya sakit-sakit dihajar tongkat dan tendangan Namun pemuda ini tetap hebat Ia hanya kesakitan saja tapi tak roboh Cui pepokiannya itu melindungi dan diam-diam menam tokoh hengsan itu kagum Kalau bukan pemuda ini tentu sekarat paling sedikit pingsan Namun karena hajaran itu terjadi bertubi-tubi dan lama-lama daya tahan pemuda ini menurun Cik An baru menguasai dua ilmu goli itu saja Maka ketika daya tahannya menurun ia mandi keringat dan mengeluh Pakainya robek-robek dan nyaris hancur Anak murid bersorak dan telinga pemuda ini mengiang-ngiang Ia latih Dan ketika ia benar-benar lunglai dan kehabisan tenaga Satu sabetan tongkat mengenai belakang kepalanya Maka pemuda ini terguling dan roboh tak bergerak Pingsan Cik An bukan pingsan oleh pukulan itu Melainkan pingsan karena habisnya tenaga yang terkuras Ia telah bertanding dan menghadapi banyak musuh berturut-turut Semua kagum Tapi karena ia adalah musuh dan terlebih dari goli Musuh besar mereka makatan H.O.O. Chinjin berhenti bergerak dan menotok Dalam keadaan begitu pemuda ini sudah benar-benar tak berdaya Meskipun kekebalannya masih bekerja karena tadi seorang murid mencoba membacok Namun pedangnya terpental, bacokan dari rasa gemas Tak usah dibunuh, kita tangkap saja Bawa dia kepada supek dan biarkan supek yang menentukan hukuman Semua murid mengangguk Sekarang ribut-ribut itu selesai dan Cik An diikat seperti babi Bukan tali yang dililit melainkan rantai, rantai besi Dan ketika bekas pertempuran dibersihkan dan Tan H.O.O. bersama kelima sutenya naik ke puncak Maka tawanan ini diserahkan kepada didengkot hengsan yang telah buta UGH, apa ini? Siapa yang kalian bawa demikian Siang Kek Chinjin menyambut ketika enam bayangan berkelebat dan memasuki pertapaannya Aku mendengar ribut-ribut di tempat kalian, Tan H.O.O. Apa yang terjadi dan siapa yang membuat tonar? Maafkan kami, Tan H.O.O. Cincin berlutut dan lima sutenya sudah menjatuhkan diri Kami membawa tawanan penting, supek Kami ingin supek yang memberikan hukuman dan keputusan Nanti dulu Aku tadi mendengar deruk pukulan Cui Pek Pokian dan Taisan Apting Apakah orang dari Gobi? Benar Dan dia bengkong si keparat Bukan, Tan H.O.O. melirik adik-adiknya, sedikit cemas Tapi juga kagum Kau hebat sekali dapat mendengar suara pukulan itu, supek Memang benar musuh dari Gobi tapi bukan bengkong hwasyo Ah ah, siapa kalau begitu? Aku mendengar pukulannya begitu hebat dan sama dengan bengkong hwasyo dulu Ini muridnya, supek, anak yang masih muda Ia Cikoan Cikoan kakek itu tertegun Boca haram dari mana? Aku tak pernah mendengar namanya Kenapa kalian bawa kes ini? Maaf, Tan H.O.O. agak merah Meskipun tak terkenal tapi ia hampir mencelakai kami, supek Aku dan Sin Guansute serta yang lain-lain nyaris roboh Aku tahu itu, dan kalian lalu mengeroyok Kukira tadi bengkong hwasyo Bukan, ia hanya muridnya Tapi betapapun kami mampu merobohkannya Kalau supek mau melihat silahkan Belum habis kata-kata ini tiba-tiba si rentah sudah menyambar Meskipun kedua matanya tak mampu melihat Namun siang kek cinjin memiliki daya dengar yang tajam Bukti bahwa deruk pukulan cuwi pepokian maupun tai San Apting yang dapat didengar menunjukkan ketajaman telinga kakek ini Dan karena ia tahu di mana Tan H.O.O. cinjin meletakkan pemuda itu Bergerak dan sudah menyambar Maka Cik An yang pingsan tiba-tiba menjerit dan sadar dicengkeram bahunya Rasa sakit menusuk tulang justru membuatnya siuman Aungah! Kakek itu mendengus Ia melihat rantai melibat-libat dan membuka matanya lebar-lebar Manik putih di tengah matu itu membelalak, mengerikan Dan ketika ia memeriksa dan mermas sana sini Memijat dan meremukan tulang-tulang pemuda itu Maka kakek ini terkejut dan kagum Hawa sakti melawan dan menolak remasannya Hebat, anak muda ini hebat Ia telah memiliki kepandayan setingkat gurunya enam tahun yang lalu Ah, celaka! Tan H.O.O. cinjin terkejut Supeknya itu meraung dan tiba-tiba menangis Dan ketika Cik An dilempar dan dibanting di sana Di sudut guha maka si kakek mengguguk dan berulang-ulang mengatakan celaka Aduh, sial kita ini, siang lem sial Heng! San sungguh sial! Tan H.O.O. dan kelima sutenya saling pandang Mereka jadi heran dan terkejut Kenapa supek mereka itu berulang-ulang mengatakan sial Di samping celaka Tapi karena supek mereka mengguguk dan mereka tak berani mengganggu Biarlah menangis dan nanti ditanya Tanya kalau sudah reda maka enam tosu itu mendelong saja melihat supek mereka itu Mengguguk dan terseduh-seduh Tangis memilukan dan amat sedih terdengar di sini Berulang-ulang kakek itu meratapi dirinya Tapi ketika ia menungak dan mencelat mencengkeram Tan H.O.O. Tangis terganti bentakan maka semua terkejut melihat wajah kakek ini yang merah terbakar Tan H.O.O. Apakah hanya seorang ini saja yang datang ke hengsan? Apakah tak ada murid-murid gobi yang lain yang datang? Tak ada, Seng Tosu meringis dan menahan sakit Cengkeraman itu sanggup meremukan sebongkah batu besar Hanya anak ini yang datang, supek Ada apakah? Kenapa kau menangis begitu sedih? Keparat, tolol Kau tak mengerti Heh, kalau seorang murid saja tak mampu kau kalahkan lalu bagaimana dengan Bengkong Hwasyu? Sendiri, Tan H.O.O. Apakah otakmu tidak berpikir bahwa dia pasti lebih lihai lagi? Ah, serasa sia-sia kalau begini maksudku Aku mengembleng kalian tapi musuh juga semakin maju Aku khawatir balas dendam kita gagal Tan H.O.O. Chinjin tersentak Cengkeraman sekarang dilepaskan dan ia tertegun Kelima Sutenya juga tertegun dan taulah mereka kini apa kiranya yang menjadi sebab supek mereka itu menangis menggerung-gerung Kiranya khawatir oleh kenyataan itu Tapi ingat bahwa di gobi yang hebat hanya Bengkong dan Jileng Hwasyu saja Si Pertapa, Jibeng sudah tiada dan tewas 6 tahun lalu Maka Tosu ini berkata dengan wajah bersinar-sinar Supek, barangkali betul wawasanmu Tapi ada yang terlewat Bukankah tidak semua murid gobi harus dan akan selihai pemuda ini? Bukankah hanya Bengkong dan gurunya saja? Yang sakti? Tocu masih menaruh harapan Bukankah sesungguhnya kemajuan kita sudah diakui oleh sahabat-sahabat dari Kunlun maupun Hoasan? Hektometer kakek itu tertegun, kening berkerut, lalu membelalak Kunlun dan Hoasan memang mengakui kemajuan kita, tanha OO, tapi musuh kita adalah gobi Kalau dugaanmu betul tentu saja benar, tapi untuk ini aku ragu Bagaimana kalau mereka mengembeleng pula murid-muridnya selihai bocah ini? Tak mungkin Bocah ini kesayangan Bengkong Hwesyo seorang, Supek Tocu ingat bahwa dia inilah bocah yang dulu membuat gegara-gara di gobi Dia inilah yang dulu mendatangkan tujuh siluman langit dan awal gegernya Butek Chin Keng Bocah ini hanya murid tunggal Bengkong, murid semata wayang Kalau begitu selamat, tapi harus dicari kebenarannya dulu Coba kau pergi ke gobi dan bawa seluruh anak murid hengsan Beritahu Bengkong bahwa muridnya ada di sini dan ketika dia keluar gempurlah gobi Biar aku menghadapinya di sini Apa? Kau bawa seluruh murid hengsan, Tan Hao Gempur seisi gobi dan hancurkan mereka Tapi biarkan Bengkong keluar dulu dan berhadapan dengan Pentro Supek hendak menghadapi seorang diri memangnya Kenapa? Ah, berbahaya, Supek Kau bisa terbunuh Haha, itu yang ku cari Eh, tubuh tuaku ini tak mati-mati, Tan Hao Daripada mati digeragoti Penyakit lebih baik mati di tangan Bengkong Hwasyu Aku lebih puas mati begini daripada menunggu kematian secara sia-sia Aku ingin mati secara gagah Tapi meskipun mati aku merasa puas karena tentu kau di sana juga menghancurkan gobi Hahaha Tan Hao Chin Jin tertegun Tiba-tiba dia mengerti apa yang dimaui supeknya ini Lawan terkuat hendak dipancing sementara itu lawan-lawan yang lemah dihancurkan Dia sendiri juga sanksi apakah mampu menghadapi Bengkong Muridnya saja begitu hebat dan baru dapat dirobohkan setelah dikeroyok enam Bagaimana kalau misalnya pemuda ini dibantu murid-murid gobi umpamanya Atau Bengkong yang datang bersama adik-adik seperguruannya yang lihai Tentu mereka kerepotan dan belum tentu menang Dan karena kata-kata supeknya itu ada benarnya Biarlah yang terkuat dipancing sementara dia dan seluruh murid-murid hengsan dapat mencoba diri Menggempur dan mengobrak abrik gaubi maka tosu ini mengangguk-angguk Tapi bagaimana dengan supeknya di situ? Dia khawatir dan terus terang cemas Dulu berdua dengan siang lem cinjin saja supeknya ini hampir tak dapat merobohkan Bengkong Seorang lawan seorang jelas supeknya itu bukan tandingan Tapi karena jalan keluar ini yang terbaik Supeknya ingin mati secara gagah Maka tanhao cinjin lalu tak mempunyai pilihan lagi dan berkata Baiklah, aku memenuhi permintaanmu, supek Tapi apakah tak ada yang menemanimu kalau kami harus pergi semua? Tidak, tidak Kalian semua harus berangkat Tanhao Tak usah menemani aku di sini Biarkan Bengkong berhadapan dengan aku Tapi sebaliknya kalian semua dapat mengkonsentrasikan diri menghancurkan gaubi Baiklah, kalau begitu tecu bersiap-siap Kapan harus berangkat? Besok Lebih cepat lebih baik seng kakek memotong Wajahnya berseri-seri Jangan tunda-tunda lagi kepergian kalian Tanhao Sikat dan bunuh habis hwasyo-hwasyo itu Keroyoklah jileng kalau ia keluar Tanhao cinjin mengangguk sekali lagi Ia telah mendapat perintah dan ini harus dijalankan Tosu itu mundur dan bersama adiknya ia keluar guha Dan ketika di luar ia menarik nafas dalam-dalam Sementara singuan dan empat sutenya juga menarik nafas dalam daya maka hengsan disiapkan dan Bagai bala tentara siap perang hari itu juga ratusan murid hengsan bersorak Saat itu adalah saat yang ditunggu-tunggu tapi tak ada seorang murid pun yang diberitahu bahwa kepergian mereka ini sekaligus mengorbankan sesepuh mereka Gobi akan dikeluarkan seekor singanya sementara hengsan akan mengorbankan tokoh tuanya Itu perhitungan yang sudah diperhitungkan pula oleh sesepuh mereka Memang lebih baik mati sebagai seorang gagah daripada mati karena diserang penyakit Apalagi bagi seorang kakek macam siangkek cinjin yang berilmu tinggi itu Yang sudah biasa malang melintang dan mempunyai nama besar Alangkah memalukannya kalau mati seperti seekor tikus yang terbuntu liangnya Jauh lebih baik dan membanggakan kalau mati dalam pertempuran Dan karena Tan Hao juga berpikiran begitu dan Apa boleh buat dia harus membiarkan supeknya Maka keesokannya sebelum berangkat ia minta diri dan menemui supeknya Kelima adiknya yang lain juga ikut Kami telah siap dan kami akan berangkat Mohon doa restu supek dan maafkan bahwa kami harus membiarkan supek seorang diri di sini Haha, jangan khawatir Kalau aku mati bengkong juga mati, Tan Hao Aku telah mempersiapkan sesuatu dan kalau guha ini tertutup jangan dibuka lagi Maksud supek? Tempat ini akan menjadi kuburan bagiku dan bengkong Aku telah memasang dinamit Ah, dan bocah ini Haha, dia juga akan mengantar gurunya ke akhirat, Tan Hao Aku akan mengajaknya serta menghadap Giam Loong Kakek itu tertawa tergelak-gelak Tan Hao terbelalak dan Cikoan yang meringkuk di sudut juga pucat Anak muda itu melotot tapi urat gagunya ditotok Cikoan tak mampu bicara Namun ketika atosu ini menarik nafas dalam dan mengangguk-angguk Kiranya supeknya itu akan meledakan guha kalau tak mampu mengalahkan lawan Sikap yang dipujinya juga Maka dia berkata Baiklah, supek Kalau begitu bengkong benar-benar akan mengalami kematiannya di sini dan selamat tinggal Kami akan menghancurkan Gobi dan berangkat Ya, pergilah Berangkatlah Tapi awas, sembunyikan diri dan jangan sekali-kali Menyerang Gobi kalau Hwasyo keparat itu belum keluar, belum ke sini Ya, kami mengerti, supek Selamat tinggal Enam tosu itu keluar Tan Hao Chinjin mencucurkan air matu karena begitu ia keluar Begitu juga ia maklum bahwa itulah pertemuan terakhirnya dengan sesepunya ini Pikiran dan hatinya gundah namun semua tak dapat ditarik mundur Ia harus memimpin murid-murid hengsan dan Gobi harus dihancurkan Supeknya menjadi tembal dan pengorbanan itu tak boleh sia-sia Dan ketika lima sutenya juga mencucurkan air matu karena itulah pertemuan terakhir mereka dengan supek mereka Rencana hebat telah mulai dijalankan maka tiba di markas mereka saling cengkeram dan berbisik Supek siap mengorbankan diri Dan kita harus siap menghancurkan Gobi Mari, jangan sia-siakan pengorbanan supek, sute Kita berangkat dan pimpin anak-anak murid hengsan Lalu mengangguk dan saling cium senjata Dengan itulah mereka menyerang Gobi Maka hampir 500 orang anak murid hengsan bersorak turun gunung Baru kali inilah dalam sejarah dunia kengowada partai persilatan besar menyerang partai persilatan besar lain dengan seluruh kekuatan yang ada Hengsan tak meninggalkan seorang anak murid pun di puncak dan mereka benar-benar menyerang secara penuh Dapat dibayangkan hebatnya Dan ketika mereka melewati pegunungan Hoa San dan di sini adik-adik seperguruan Tan Hao O Chin Jin meminta agar suheng mereka menghampiri tokoh-tokoh Hoa San Memujuk dan meminta mereka bergabung pula Ternyata Kopek, Tojin dan tujuh malaikat Hoa San sebagai tokoh-tokoh di situ menerima ajakan ini Tidak kepalang tanggung, mereka mengerahkan pula semua murid yang ada Murid Hengsan dan murid Hoa San bergabung dan bukan main ramainya mereka itu Riuh rendah bersahut-sahutan membuat gunung bergetar seakan runtuh Dua partai besar menjalin kekuatan menjadi satu dan ancaman bagi Godi bertambah lagi Partai itu menghadapi bahaya besar Dan ketika ini masih ditambah lagi dengan niat memujuk Kunlun Sahabat satunya yang dulu juga disakiti Godi ternyata di sini dua kekuatan besar itu gagal memujuk Kim Chu Chin Jin, yang menjadi ketua dan menggantikan mendiang suhengnya Kiam Leng Sian Jin ternyata tak berani mengembil Keputusan seorang diri Di Kunlun tinggal seorang tokoh tua yang keberadaannya masih isegani Yakni Kunlun Lo Jin yang dulu juga tak mau diajak Siang Kek maupun Siang Leng menggempur Godi Dan ketika Kim Chu Chin Jin tertegun dan menerima sahabat-sahabatnya Seribu anak murid dibiarkan di bawah gunung maka Tosu itu mengurut-urut jenggot pendeknya berkata Kami di sini tentu saja girang sekali Tapi Pinto tak berani mengambil keputusan karena di sini masih tinggal susok kami Kunlun Lo Jin Biarlah sahabat-sahabat menunggu di sini dan Pinto sendiri yang akan menghadap dan minta keputusannya Tan Hao O Chin Jin dan Kopek To Jin menunggu Mereka sendiri titip salam untuk sesepuh Kunlun itu dan berseri-seri penuh harap Tapi ketika tak lama kemudian Kim Chu Chin Jin muncul dengan wajah muram Pandang matanya tak gembira maka pengganti Kiam Leng Sian Jin itu minta maaf Ternyata Kunlun tak diperkenankan ikut-ikut menggempur Urusan lama dianggap sudah berlalu dan kalau Gobi tidak mengganggu mereka maka Kunlun juga diam Kakek itu bahkan menegur Kim Chu kenapa hendak mengobarkan bara api yang sudah padam Dan ketika tamu-tamu itu tertegun dan kecewa Kunlun dianggap pengecut maka Tan Hao O maupun kawan-kawannya kembali turun Kim Chu mengantar dan berulang-ulang tosu ini minta maaf Tapi karena Heng San maupun Ho Asan tahu bahwa itu bukan kesalahan Kim Chu Di atas ketua ini masih ada sesepuh yang lebih tinggi Maka Kopek maupun Tan Hao O hanya berkata Tak apalah, kami mengerti Hanya kami agak merasa heran bagaimana Kunlun Lo Jin yang berkesaktian tinggi ternyata bernyali kecil Kami tak menyalahkanmu, Kim Chu Toheng Hanya kami terkejut atas watak sesepuhmu itu Dua kali ia menolak bergabung Dulu dengan Siang Kek dan Siang Lem Lo Chiampu sekarang dengan kami sendiri Orang dapat salah paham mengatakannya pengecut Kim Chu Chin Jin terpukul merah Ia tak dapat menjawab karena kenyataannya begitu Susyoknya memang bisa disangka pengecut Padahal ia adalah seorang berilmu tinggi Dan ketika ia membiarkan saja sahabat-sahabatnya berlalu Barisan besar itu tak bersama anak-anak murid Kunlun Maka bukan hanya Kunlun Lo Jin yang dikutuk Melainkan juga murid dan ketuanya sendiri disumpah serapai Kunlun memang pengecut Dari dulu tetap pengecut Uh, kalau Kim Chu Chin Jin mau menggerakkan anak-anak muridnya Bukankah tetap bisa? Atau jangan-jangan tosu itu yang pengecut Atau murid-murid Kunlun juga pengecut Bah, menyebarkan sekali manusia-manusia Kunlun itu Sumpah dan serapah ini menyahut dari mulut ke mulut Murid-murid Ho Asan dan Heng San juga saling mengumpat Dan kegagalan di Kunlun benar-benar terasa mengecewakan Tapi begitu tamu-tamu itu pergi Kim Chu Chin Jin malah ipanggil Susyoknya lagi Mendapat teguran lebih keras Diserang dari muka dan belakang Kau bodoh dan tak berwibawa Kenapa harus lapor dan tanya kepadaku? Jelek-jelek kah seorang ketua, Kim Chu Tanpa bertanya kepadaku pun seharusnya kau dapat menjawab Urusan itu sudah lewat enam tahun lebih Dan kalau dipikir-pikir kesalahan terletak pada kalian juga Coba seandainya kalau dulu kalian tak ikut-ikutan memperebutkan kitab Bukankah tak berakal ada kejadian ini? Aku sudah memberitahu berulang-ulang agar yang lewat biarlah lewat Kunlun bukannya takut melainkan menjaga diri Kalau kita diganggu, nah, barulah kita maju Tapi kalau kita lebih dulu nengganggu ya kita harus menarik diri dan tahu keadaan Pinto tidak takut kepada siapapun biarpun itu bengkong atau jilengh wasiu Tapi jangan kita yang lebih dulu mulai karena itu berarti kita salah Kim Chu mengangguk-angguk Teo Chu hanya sungkan kepada sahabat-sahabat sendiri Susiok Sengaja ke sini agar kelihatan sungguh-sungguh berusaha Tangkisnya Tapi mereka bisa salah paham kepadaku Mengira pincah penakut atau pengecut Kau melempar kesan buruk Maafkan Teo Chu, Susiok Lain kali tak akan Teo Chu ulangi Kim Chu Chin Jin keluar Ia menjadi lebih murung lagi karena kena damperatan ulang Gara-gara para tamu tak diundangnya mengalami sial Sungguh celaka Dan ketika ia masuk dan kembali ke kamarnya, bersama di Maka diam-diam ia menyuruh dua orang muridnya memonitor keadaan Kalian ikuti dan lihat dari kejauhan Laporkan kepadaku apa yang terjadi dengan serbuan besar-besaran itu Awas, jangan tahu siapapun apalagi Susiok Hati-hati dan jalankan tugas kalian dengan baik Dua murid itu mengangguk Mereka terbelalak dan kaget juga melihat gegabungan besar murid-murid Hoasan dan Hengsan Tapi begitu tahu bahwa mereka hendak menyerbu Gobi Meleletkan lidah maka dua murid ini berdebar dan mereka tegang sekali Pergi dan tentu saja ingin menonton dari jauh dan tugas itu justru menggirangkan hati Meskipun tegang tapi peristiwa ini menarik Dua partai besar telah bergabung dan akan menyerang partai besar lainnya Dan begitu mereka berangkat melaksanakan tugas Maka di tempat lain Cikan cemas dan berdetup-detup Karena Siang Kek Chinjin memasang dan memenuhi Goha itu Dengan tak kurang dari seratus dinamit yang sanggup mengugurkan gunung Hehehe, ajalku akan tiba Tapi kepergianku akan diiring dua anak-anak yang baik dan termasuk pilihan dari Gobi Hehehe, bagaimana pendapatmu, anak muda? Bicaralah, sekarang hanya kita berdua di tempat ini Siang Kek membuka dan membebaskan totokan Cikoan Totokan urat gagunya itu karena totokan atau ikatan lain tentu saja tetap dibiarkan begitu Dan Cikoan langsung berteriak Yang pertama kali dilakukan adalah berteriak Pemuda ini melampiaskan kemarahannya dengan berteriak Goha tergetar tapi kakek itu terkekeh-kekeh Senang sekali Dan ketika gaung teriakan itu lenyap dan Cikoan mendelik Maka sekarang pemuda ini memaki-maki Siang Kek Chinjin, tua bangka keparat Kenapa kau tidak membunuhku sekarang dan menyiksaku seperti ini? Aku tidak takut kematian, buta Jahanam Ayo kau bunuhlah aku dan jangan menunggu sampai guruku Datang Nanti akan ku beritahu ia bahwa di sini banyak dinamit Hehehe, begitu mudah? Bodoh, tolol dan goblok Sebelum gurumu itu kemari maka mulutmu akan kututup lagi, anak muda Seperti ini, Tuk Cikoan terkatup lagi Mulutnya terkunci namun sejenak kemudian kakek itu membukanya lagi, membebaskan urat gagunya Dan ketika kakek itu terkekeh-kekeh karena Cikoan terkejut, terbelalak, maka kakek itu berseru bolehlah pemuda itu menjerit-jerit lagi Ayolah, tempat ini sunyi Berteriak-teriak, teriaklah Takut dan kakek itu senang Padahal, dia tidak takut melainkan dicekam Rentah dan memang sudah waktunya masuk kubur Tapi dirinya? Ah, bukankah masih muda dan sedang menikmat-nikmatnya menikmati hidup? Dan membayangkan Guha akan diruntuhkan dan gurunya tak mungkin lolos Guha itu cukup dalam dan tak ada waktu meloncat keluar Dinamit akan bekerja dan mereka semua pasti terkubur Tiba-tiba Cikoan yang biasanya tak mengenal takut dan pemberani ini kuncup juga Cikoan hampir menangis tapi bukan oleh ketakutannya melainkan oleh kemarahannya Siang kek cinjin dapat melakukan apa saja yang dia tak dapat menolaknya Dan ketika kakek itu berseru agar dia menjerit atau berteriak lagi Melolong-lolong maka pemuda ini diam saja dan menutup mulut Siang kek tertegun tapi tertawa Dan ketika untuk ketiga kalinya pemuda itu tak mau bersuara Ia menyambar dan mencengkeram maka Cikoan berjengit He he, kusuruh kau berteriak maka haruslah berteriak Ayo, menyanyi yang merdu Kakek itu menusuk jalan darah di leher kanan Jalan darah ini adalah jalan darah yang menimbulkan rasa terbakar kalau ditusuk Jangankan ditusuk, digencet perlahan saja sakitnya sudah bukan main dan Cikoan Merasakan itu Dia menjerit dan berteriak ketika jalan darah ini ditusuk Tapi ketika ia diam lagi setelah si kakek menarik tangannya Menusuk dan menjerit lagi maka kakek itu terkekeh-kekeh ketika pemuda ini dibuat kesakitan dan menjerit atau meraung-raung He he, bagus, bagus Ayo berteriak dan menjeritlah kuat-kuat, anak muda Ayo perdengarkan suara merdumu Cikoan menjerit dan berteriak Ia benar-benar melolong-lolong karena jari-jari kakek itu menusuk tajam Dilepaskan dan ditusuk lagi dan tentu saja Cikoan mandi keringat Ia memaki-maki namun si kakek tertawa gembira Siangkek cinjin mendapat kepuasannya karena inilah murid tunggal Bengkong Hauwesio Musuh yang paling dibencinya Dan ketika sehari itu Cikoan disiksa secara hebat Pingsan dan siuman tapi pingsan lagi maka tiga Hari tiga malam pemuda ini merasakan penderitaannya yang amat dasyat Siangkek tidak hanya menusuk jalan darah yang membuatnya serasa terbakar dan rejengit Tapi juga jalan-jalan darah lain Seperti misalnya Imhoan Hiat yang membuat tubuh menggigil beku Atau taleng hiat yang membuat tubuh serasa gatal di serbulibuan semut merah Cikoan disiksa dan siangkek yang menjadi keji terkekeh-kekeh puas Dendam memang membuat orang menjadi keji dan berubah wataknya Tapi ketika pada hari keempat kakek itu menghentikan siksaannya Karena Cikoan semalam tak sadarkan diri Ia tak diberi makan maupun minum yang tentu saja membuat tubuhnya lemas Maka kakek itu melempar anak muda ini ke sudut dan tertawa dingin duduk bersilah Hektometer, baik Istirahat dulu, besok lagi Cikoan benar-benar pesakitan yang menderita Ia benar-benar mencari penyakit dan hari itu belum sadarkan diri juga Tapi karena ini menguntungkannya karena siangkek tak menyiksanya lagi Kakek itu bersama di dan duduk menyeringai menunggu bengkong Hwasyu Mari kita lihat keadaan di Gobi Sesuai rencana, seribu lebih murid-murid kegabungan Hoasan dan Hengsan disuruh bersembunyi Ketika Sin Guantojin menuju pintu gerbang perguruan itu Dari jauh wakil Hengsan ini sudah melihat pintu gerbang yang terbuka Dijaga empat Hwasyu muda dan karena Gobi tak ada lagi yang mengganggu Maka partai persilatan ini dibuka seperti biasanya Dan kegiatan sehari-hari terlihat sebagaimana biasanya Murid-murid di dalam melakukan tugasnya menyapu dan membersihkan halaman yang luas Ada yang mengisi bak-bak air dan ada pula yang membersihkan undak-undakan batu Semua bekerja Pelataran luas itu tampak licin dan bersih Dan tak ada satupun yang menyangka bahwa kelak pelataran ini akan bergenang darah Gobi, yang tenang dan tentera memang tidak menduga datangnya bahaya itu Murid-murid Hengsan dan Hoasan yang besar jumlah itu bersembunyi jauh di dalam hutan di luar gurun yang melingkupi partai persilatan ini Hawa panas seperti biasa tapi kebetulan waktu itu musim hujan mulai tiba Tiga hari ini Gobi disiram tetes-tetes lembut dan udara sedikit hangat Dan karena Singuan tak mau menonjolkan diri, dia harus berhati-hati untuk tidak bertemu Bengkong Hwasyo Maka begitu tiba di pintu gerbang ia segera menyelinap dan menyisir ke kiri Di sini ada umbul-umbul merah kuning biru sebagaimana biasanya tanda adanya sebuah perguruan silat Dan karena umbul-umbul atau bendera kecil panjang itu terletak persis di tepi pagar dalam Singuan meloncat dan ringan berjungkir balik maka ia sudah hinggap di sebuah dari tiga umbul-umbul itu Dipilihnya yang merah dan secepat itu juga ia mengeluarkan kertas putih Menancapkannya dengan pisau lalu merobek bagian atas umbul-umbul itu sampai ke tengah Dengan begini bendera itu menggelantung panjang dan kertas putih yang ditancapkan terlihat jelas Beberapa Hwasyo terlihat jauh di sana dan Tosu ini tersenyum puas Berkelebat dan turun lagi dan tak lama kemudian terdengar pekek atau seruan heran murid-murid Gobi Mereka melihat umbul-umbul yang robek itu dan juga kertas putih di bawahnya Menggelantung dan dihampiri dan bukan main kagetnya mereka Melihat tulisan Singuan Tosu itu memberitahu bahwa Cikuan, murid Bengkong, ada di hangsan Sedikit robekan baju Cikuan ditancapkan di surat ditusuk pisau kecil Dan ketika ribut-ribut itu didengar yang lain dan Pat Hwasyo muncul Inilah orang termuda dari Pat Kua Hwasyo yang lihai Maka murid Jibeng Hwasyo ini bertanya Apa yang terjadi? Ada apa ribut-ribut? Murid yang menemukan lalu menunjukkan itu Surat itu ditunjukkan dan robekan baju Cikuan juga diperlihatkan Dan begitu melihat begitu pula Hwasyo ini tertegun Hektometer, Cikuan tertangkap di hangsan Biar saja, tak usah digubris Murid-murid Gobi melengap Mereka heran akan jawaban ini tapi yang mengerti Mengangguk-angguk Seperti diketahui, Cikuan tak disenangi paman-paman gurunya ini Dan karena itu tak usah heran mendengar jawaban itu Pat Hwasyo maupun Suhengnya yang lain-lain juga tak menyenangi Cikuan Ini gara-gara sikap Bengkong Hwasyo yang jumawa itu Maka menyuruh murid memperbaiki umbul-umbul itu dan merobek-robek surat Tidak menghiraukan pemberitahuan ini Pat Hwasyo meninggalkan tempat itu Dan Cikuan Tojin melotot Wah, tidak digubris? Selaka, biar aku kembali dulu dan lapor kepada Suheng Tosu ini berkelebat Ia telah memperhatikan gerak-gerik itu dan kecewa bahwa surat pemberitahuannya tak digubris Ia salah sangka dengan menganggap Gobi akan membalas Dan ketika ia tiba di tempat kawan-kawannya dan di sana Suhengnya itu serta Yang lain-lain berseri, menunggu Maka mereka juga melengak mendengar laporan Cikuan Tojin ini Selaka, Pinto gagal Pinto terpaksa kembali agar kalian tidak menunggu terlalu lama Surat itu tidak digubris Tidak digubris? Tidak digubris bagaimana? Apakah Bengkong Hwasyo membiarkan murid kesayangannya dibunuh? Bukan begitu Yang keluar adalah orang termuda dari Pakat Kwa Hwasyo, Suheng Dan dia inilah yang merobek-robek surat itu dan menyuruh biarkan Cikuan Semua terbelalak Mereka heran dan tercengang sekali mendengar ini Sungguh tak diduga Tapi tujuh malaikat Hoasan yang tertawa mendengar itu tiba-tiba berseru Hektometer ini sentimen pribadi Kalau begitu mari meluruk saja dan kita serbu musuh kita itu Atau kita berdelapan malam nanti merobek-robek bendera godi dan canangkan tantangan resmi Jangan, Tan Hao O Chin Chin menggeleng Yang kita perlukan adalah keluarnya Bengkong Hwasyo, Jitwito Tiang, tujuh sahabat Kalau ia masih di dalam dan kita serbu sia-sialah perjuangan kita nanti Kita tak perlu berspekulasi dengan adanya Hwasyo itu di sana Ia harus keluar dan setelah itu kita masuk Tapi surat kita tak digubris Masih ada jalan Seorang di antara kita biarlah masuk dan menyerahkan surat tantangan langsung kepada Bengkong Suruh ia ke Hengsan Hektometer, siapa berani tujuh malaikat Hoasan tiba-tiba keder Teringat pengalaman pahitnya enam tahun lalu Hwasyo itu akan marah dan yang datang nanti dibunuh Hengsan Pai Chu Ataukah sendiri barangkali berani Su Heng adalah seorang ketua Masa ia harus langsung berhadapan Sin Guantak setuju Menolak dan membelah Su Hengnya dan para Sutenya mengangguk Adalah terlalu rendah kalau seorang ketua lalu harus seperti kurir pula Menantang Dan karena omongan Hektosu tadi tak diterima Tosu bermuka hitam dari tujuh malaikat Hoasan ini memang terlalu enak bicara Maka Tosu itu bertanya bagaimana kalau begitu Dia terus terang berkata bahwa dia jera berhadapan dengan Bengkong Hwasyo Tak usah malu-malu, Pinto pernah kalah Dan tentunya Pinto tak mau menelan hinaan lagi Kalau harus sendirian memberikan surat tantangan kita Hektometer, barangkali adikku Sin Guantajin berani melaksanakan tugas ini Sekalian menjajal kepandayan Pat Kua Hwasyo di dalam Kalau dipaksa Bagaimana, Sute, kau berani? Tosu ini mengerutkan kening Kalau melihat kepandayan sendiri rasanya Pinto tak perlu takut menghadapi Pat Kua Hwasyo itu Bukankah Pinto sudah maju pesat? Tapi karena Bengkong belum Pinto rasakan sendiri kehebatannya Hanya melalui muridnya itu Pinto dapat merabah-rabah Apakah tidak sebaiknya Pinto dikawal untuk sekedar berjaga-jaga? Bagaimana kalau dengan saudara-saudara dari Hoasan ini? Ah, jangan, Kopek, Tojin kali ini campur bicara Tujuh malaikat Hoasan telah dikenal Bengkong Hwasyo, Sin Guantoheng Sebaiknya yang lain saja yang tidak dikenal Kau tidak dikenal meskipun duduk sebagai wakil ketua Hengsan Hektometer, begini saja Tan H.O.O.Cin Jin mengangguk mengerti Itu memang benar Biarlah kau bersama empat sute yang lain Sute Kalian berlima tak begitu dikenal Gobi meskipun dulu pernah kemari Serahkan saja surat tantangan dan katakan bahwa bocah itu di tangan supek Sebut saja diri kalian sebagai murid-murid biasa di Hengsan Sehingga tidak terlalu mencurigakan Baiklah, Sin Guantohen mengangguk Apa boleh buat aku harus masuk, Su Heng? Kalau tidak begitu rasanya tidak ada sambutan Hektometer, bagaimana dengan empat sute ini? Empat tosu berikat kepala merah mengangguk Diam-diam mereka penasaran juga melihat betapa ditakutinya Bengkong Hwasyo itu Hanya dengan keroyokan orang-orang dari H.O.O.Cin ini berani maju Tapi karena supek mereka juga pernah kalah dan mereka harus menerima mandat Perintah itu harus dijalankan maka yang bertahilalat di sudut berseru Kita sudah di sini, tentu saja kita harus maju Baik, aku siap berangkat, Su Heng Mari berangkat Sin Guantohen mengangguk Di hadapan tujuh malaikat Hoasan mereka dapat mengangkat harga diri mereka sendiri Mereka tak perlu takut-takut karena jelek-jelek mereka adalah orang-orang berkepandaian Apalagi mereka hanyalah diutus dan sebagai utusan tentunya mereka tak boleh diganggu Dan ketika Sin Guantohen mengangguk dan berkelebat pergi Empat adiknya mengikuti maka Hektosu dan saudara-saudaranya agak semburat, malu Pai Chu, harap diketahui bahwa kami bukanlah terlalu takut Tapi tentu janggal kalau kami orang-orang dari Hoasan tiba-tiba harus mencampuri urusan anak itu yang tidak ada sangkut pautnya dengan Hoasan Aku mengerti, Tan Hao O Chin Jin mengangguk, tidak kecewa Dan seharusnya memang begitu, Jit Wito Tiang Atau nanti rencana kita buyar dan musuh dapat mengetahui kehadiran kita Mereka lalu menunggu Pihak Hoasan lega setelah tidak adanya salah paham Dan ketika mereka memandang kepergian Sin Guantohen dan keempat adiknya Lenyap dan hanya merupakan titik kecil di Gurun Makatohu dan Empat adiknya ini sudah tiba di depan pintu gerbang Mereka tentu saja disambut dan dipandang dengan alis berkerut oleh Hwasyo Hwasyo Gobi Tapi melihat Sin Guantohen membawa bendera putih, tanda utusan maka penjaga bertanya dari mana dan mau apa kedatangan mereka Pintu dari Heng San, ingin menghadap yang terhormat ketua Gobi Ah, Heng San, jadi kalian Pertanyaan itu dihentikan Empat penjaga tiba-tiba saling pandang dan curiga Baru saja bendera mereka derobek-robek orang Heng San Dan sekarang muncul orang Heng San Tapi Sin Guan yang melihat gelaga tak menyenangkan tiba-tiba berkata sekali lagi agar mereka Para utusan, ditemukan dengan ketua Gobi Kami utusan, minta menghadap Sampaikan saja kepada ketua kalian karena ada hal penting yang harus kami sampaikan Empat Hwasyo itu kalah suara Mereka memang harus menerima utusan dan masalah tadi biarlah diurus oleh para pimpinan mereka Tapi karena mereka harus melapor dan lima orang itu tak boleh masuk Apa boleh buat Sin Guan harus menunggu dengan mendongkol Maka dua di antara empat Hwasyo itu masuk dan Hwasyo-Hwasyo yang lain berdatangan dan secara tidak kentara mengepung Siapa sahabat-sahabat kita ini? Tampaknya utusan Begitu mereka berbasa-basi Sin Guan langsung saja diperkenalkan tapi begitu ia diketahui segera murid-murid Gobi itu berkerut Ah, Heng San rupanya Padahal baru saja panji-panji mereka derobek orang Heng San Tapi karena seperti yang lain mereka juga diam menanti Para pimpinan di dalam sedang diberitahu maka semua berkerutak senang dan Sin Guan tak acuh dan diam-diam geli Dialah yang tadi membuat gara-gara Kalau dia mau, para Hwasyo ini agaknya dapat didorong minggir, berkelebat dan masuk tapi biarlah dia menunggu sejenak Dan ketika tak lama kemudian dua Hwasyo penjaga keluar kembali Di atas tangga pendopo dalam muncul pet Hwasyo dan dua saudaranya yang lain maka dengan bergegas Hwasyo penjaga itu berseru agar lima Tosu ini datang dan menyambut tiga Hwasyo di atas pendopo sana Kalian diterima, masuklah Tapi ketua agaknya tak ada Sin Guan berdetak Mendengar Bengkong tak ada tiba-tiba dia menjadi gembira Kalau begitu malah kebetulan Tapi karena dia orang berpengalaman dan omongan ini siapa tahu bohong Orang-orang berkedudukan biasanya begitu maka memberi isyarat empat adiknya dia mulai memasuki gerbang perguruan Gobi itu Dan begitu ia masuk begitu pula Hwasyo di kiri kanan bergerak Mereka ini seperti mengiring tapi sesungguhnya mengepung Itu tanda kewaspadaan Tapi karena Tosu ini tenang-tenang saja dan dia tersenyum mengejek Bendera putih tetap di tangan maka tak lama kemudian dia sudah berhadapan dengan tiga Hwasyo yang bukan lain adalah Pat Hwasyo dan Jit Hwasyo serta Liok Hwasyo Tiga dari delapan Hwasyo sakti Kami dari Hangshan ingin menghadap yang terhormat ketua Gobi Begitu Sin Guan Tojin mengerahkan tenaganya agar didengar sampai jauh ke dalam Sengaja ia berkata begitu untuk menguji omongan Hwasyo penjaga tadi Kalau Bengkong ada di dalam tentu ia keluar Tapi kalau tidak maka berarti ia benar-benar sedang tak ada di situ Dan ketika ia membungkuk sementara Pat Hwasyo dan dua suhengnya terkejut Suara tosu ini menggetarkan dinding maka Liok Hwasyo, orang tertua di situ mengebutkan ujung lengan bajunya Omi Tohut, sahabat-sahabat dari Hengshan rupanya Ada apa, membawa keperluan apa kalian datang? Kami datang membawa surat tantangan Sesepuh kami siangkek cincin menangkap Seorang anak muda bernama Cik An dan katanya murid Bengkong Losuhu yang terhormat Bengkong Losuhu diminta datang ke Hengshan kalau ingin membebaskan muridnya Inilah surat tantangan itu